Pemirsa, ada sebanyak 13 organisasi perangkat daerah yang menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam pemeriksaan tersebut, OPD wajib mengembalikan kerugian negara yang sudah menjadi laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Batanghari tahun 2021, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun demikian, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang antara lain dari realisasi belanja atas kegiatan tahun 2020 sebesar Rp13.154.608.179 tidak diakui sebagai kewajiban tahunan anggaran tahun 2020, namun dibayarkan dan dibebankan pada tahun 2021. Kemudian, pengelolaan pendapatan pajak air tanah pada Badan Keuangan Daerah belum sesuai ketentuan dan pengelolaan piutang PBB Strip P2 tidak tertib. Kekurangan volume atas 4 paket pekerjaan sebesar Rp433.584.772,91 pada Dinas PUPR Kabupaten Batanghari dan pengelolaan aset tetap pada Pemkap Batanghari tidak tertib. Pelaksana tugas Inspektur Batanghari, Akmal, saat dikonfirmasi mengatakan, untuk Dinas Pekerjaan Umum lebih dari Rp400.000.000 untuk dikembalikan ke KAS Daerah. Salah satu contoh dinas yang mengembalikan yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, dan salah satu kecamatan yang ada di Batanghari. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Akmal mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan tersebut. Berapa dinas yang dilapati ke Badan Kebuatan? Ada kurang lebih 13 dinas yang menjadi pembuangan BPK, ada sifatnya amstrasi, ada sifatnya kembalian ke Badan Kebuatan Bukan Daerah. Sesuai dengan sampaikan oleh BPK kemarin, BDSKU 100 jutaan pembuatan kekerjaan di BDSKU. Ada sifatnya amstrasi, itu sistem mengenai teren, ada beberapa sistem pembuatan keuangan yang perlu diperluhkan oleh pembuatan keuangan diperlengkos. dengan ada pandemik. Setelah itu, nggak payah, masih tercatat di tahun sebelumnya. Berarti 13 dinas, bang? 13 dinas kurang lebih.